Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Bu Lina Dalam mata pelajaran IPS kelas 5 Dan kali ini Bu Lina akan menjelaskan tentang pelajaran tema 2 subtema 1 Yaitu mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia sangat tersebar karena wilayah Indonesia itu berbentuk kepulan Kondisi Indonesia yang beragam menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia juga beragam Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tersebut Nah kegiatan ekonomi masyarakat di satu daerah dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah tersebut Apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia? Berikut yang akan kita belajar Potensi terbesar dari negara Indonesia adalah negara agraris Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani Nah letak Indonesia yang sangat beragam penduduknya yang sangat tersebar itu merupakan satu potensi tersendiri yang dimiliki oleh negara kita Nah pertanian Pertanian adalah suatu kegiatan mengolah suatu lahan dengan usaha menanam sebuah tanaman Karena ini pertanian berarti tanaman yang ditanam itu tidak dalam jangka waktu yang lama atau kurang dari satu tahun Macam-macam usaha pertanian yaitu yang pertama adalah ada padi, ada jagung, ada kedelai, ada macam-macam sayuran misalnya kol, water Ada juga sagu Untuk yang kedua adalah perkebunan Perkebunan adalah kegiatan menanam tanaman tertentu pada lahan yang sangat luas dan dalam jangka waktu yang lebih lama Biasanya tanaman itu berumur lebih dari satu tahun Macam-macam usaha hasil perkebunan Yang pertama ada perkebunan kepala pasawit Ada perkebunan teh Ada kopi Ada cengkeh Ada perkebunan kayu putih Ada karet Juga ada perkebunan lada Nah selanjutnya yang ketiga adalah pertenakan Pertanakan adalah kegiatan budidaya hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia Macam-macam usaha pertanian Misalnya ada pertenak sapi, ayam, ada juga unggas, ada juga kambing Nah untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah Yang keempat adalah perikanan Perikanan ada dua Satu perikanan darat, dua perikanan laut Kalau perikanan darat, biasanya budidaya perikanan itu ada di kolam, ada di tambak, ada di empang, dan lain sebagainya Nah kalau perikanan laut, berarti dia ada di lautan lepas Biasanya dilakukan oleh nelayan Dengan menggunakan kapal dengan memanfaatkan angin Atau kalau separang sudah maju, berarti mereka memanfaatkan mesin untuk mencari ikan Selanjutnya yang kelima adalah pertambangan Nah pertambangan itu ada tiga Satu, bahan tambang mineral logam Dua, bahan tambang mineral non logam Dan yang ketiga adalah bahan tambang sumber energi Macam-macamnya adalah bahan tambang mineral logam Antara lain yang akan kita pelajari adalah Emas, perak, ada timah, ada boksit, juga ada nikel Untuk barang tambang mineral non logam Ada belirang, ada gipsum, ada marmer, dan ada batu gamping Dan untuk barang tambang sumber energi Ada tiga, satu minyak bumi, dua batu bara, dan tiga gas alam Untuk yang keenam, yaitu hasil kehutanan Atau bidang kehutanan Hutan merupakan paru-paru dunia Sebagai tempat berkembangnya flora dan fauna yang ada di Indonesia Hasil hutan antara lain Kayu putih, meranti, kayu ulin, damar, dan juga rotan Yang ketujuh, tentang perdagangan Perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual barang kepada konsumen Perdagang memperoleh untung dari selisih harga jual dan harga beli Perdagangan ini bisa dilakukan dalam satu daerah Bahkan antar daerah, bahkan juga antar negara Nah, paling besar di kisah negara kita itu berasal dari sektor perdagangan Baik perdagangan, ada yang namanya perdagangan cendera mata Sampai dengan nanti perdagangan besar yang dihasilkan oleh barang-barang tambang Yang merupakan ekspor Indonesia untuk negara lain Yang ke-8, tentang perindustrian Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi Ataupun menjadi bahan jadi Karena ini perindustrian bisa dilakukan oleh perorangan Dan juga bisa dilakukan oleh suatu kelompok Contohnya, ada industri makanan dan minuman Ada kosmetik, ada obat-obatan Garmen juga elektroni Untuk yang ke-9 adalah bidang jasa Jasa adalah kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan kepada orang lain Untuk mendapatkan sebuah imbalan Jasa tidak memiliki wujud Seperti nomor 1 sampai dengan nomor 8 tadi Karena itu ada barangnya, ada bahannya Nah, untuk jasa tidak ada wujudnya Tapi karena berbentuk jasa Berarti bisa dilakukan Antara lain, contoh usaha di bidang jasa Ada jasa angkutan dan transportasi Ada jasa keamanan Ada jasa pendidikan Ada jasa kesehatan Ada jasa rekreasi Itu berbagai macam Jenis-jenis kegiatan ekonomi Yang ada di negara kita Nah, demikian yang dapat Bulina sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga Apa yang Bulina jelaskan bermanfaat Selalu berpikir positif Bersyukur atas apa yang sudah Terima kasih Terima kasih